Kita bisa mengerjakan Ibadah-ibadah yang mulia Selalu berjamaah Di samping kita Kita dalam keadaan berpuasa Waktu dan tempat yang mulia ini Bapak Ibu Kami akan membacakan Dua hadis Dari dua sahabat yang mulia Yang pertama dari sahabat Mu'ad bin Jabal Yang kedua dari sahabat Tol haki gubaidillah Sahabat Mu'ad bin Jabal ini Beliau masuk Islam Dalam usia masih sangat muda Kemudian Ketika wafat juga masih sangat muda Tapi luar biasa Mu'ad bin Jabal Pernah disebut Rasulullah Sallam Sebagai umat beliau Yang paling Fakih, paling Mengenal halagal haram Yang ketika Rasulullah Sallam masih hidup Beliau pernah diutus ke Yaman Dan beliau nanti meninggal Wafat di masa Kekilafah Nular bin Khattab Di usia sekitar 33 tahun Ketika Isyam Ada wabah Tahun Awas Mu'ad bin Jabal menceritakan Pernah suatu saat beliau Safar bersama Rasulullah Sallam Beliau mengatakan Kuntum'an Nabi Yusuf Sallam Aku pernah bersama Rasulullah Sallam Fisafari Dalam salah satu safar Dan ini di periode Madinah Tentu ketika Rasul Sallam Menjadi Nabi Apalagi periode Madinah Safar-safar beliau Biasanya Safar-safar Ketika Berjihad Bukan Safar Dalam urusan perdagangan Dalam salah satu safar itu Mu'ad bin Jabal menceritakan Di satu hari Aku sangat dekat Posisinya Dengan Rasulullah Sallam Kemudian beliau mengatakan Kemudian kami sambil Sambil berjalan Wahai Rasulullah Tolong beritahukanlah Kepadaku Satu amal yang Yang dapat Memasukkan aku Kedalam surga Dan akan menjauhkan Aku dari neraka Apa jawab Rasulullah Sallam Beliau mengatakan Beliau mengatakan Lakukan sa'al Tanihan adim Engkau telah Menanyakan kepadaku Sesuatu yang adim Sesuatu yang agung Satu hal yang besar Hidup Rasulullah Sallam Sampaikan kepada Mu'ad bin Jabal Pertanyaan Engkau ini Perkara besar Apa jawab Rasulullah Sallam Kemudian beliau mengatakan Tapi ini akan menjadi mudah Bagi orang yang Allah mudahkan Untuk bisa Mencapainya Kemudian Rasulullah Sallam Menyebutkan Kunci-kuncinya Yaitu Atau amal-amal ini Yang pertama adalah Engkau beribadah Kepada Allah S.W.T Tanpa Berbuat syirik Jawabat Jawaban Rasulullah Sallam adalah Rukun Islam Disini Rasulullah Sallam Sampaikan bahwa Satu hal yang adim Tadi yang agung itu Yang dapat Memasukkan kita Kedalam surga Dan menjauhkan dari neraka Ini adalah Rukun Islam Dan Rukun Islam ini Salah satunya adalah Puasa Jadi Bapak Ibu Kita perlu Perlu Ini ya Perlu Kita sadari bahwa Yang sedang kita Jalani ini adalah Rukun Islam Apa itu rukun Rukun itu Ini bahasa Arab ya Kalau bahasa Indonesia Rukun nanti ada Maknanya beda lagi Jadi rukun itu Sesuatu yang Harus ada Secara bahasa Artinya Kalau bangunan itu Tiang Kalau rukun itu Kalau gak ada Sesuatu itu Dianggap tidak ada Atau tidak sah Solat itu Salah satu rukunnya Al-Fatihah Kalau Al-Fatihah tidak ada Solatnya tidak sah Atau kalau sebuah bangunan Rukun itu Dibangun dulu Seperti di sebelah BMT itu Setelah fondasi Dibangun Tiang-tiang panjangnya dulu Ada beton bertulang Naik ke atas Itu pilar-pilar Itu rukunnya Jadi rukun itu Sesuatu yang Nanti amal-amal yang lain Itu bergantung disitu Dan salah satu rukun Islam kita adalah Saumur Ramadan Puasa Ramadan Yang sedang kita jalani Jadi mudah-mudahan Rukun yang kita jalankan ini Bisa kuat Dan Ya kalau Pemahaman akidah kita Lemah Kemudian Solatnya lemah Zakatnya lemah Puasa Ramadannya lemah Haji juga Belum tentu Atau hajinya juga Mungkin lemah juga Kita tidak tahu Haji kita diterima Atau tidak Bagi yang sudah Berangkat Terus bagaimana Amal-amal yang lain itu Bisa bergantung Di rukun-rukun ini Ini rukun Yang kedua Jadi ini menunjukkan Bahwa puasa Ramadhan Ini salah satu Rukun dan amal penting Yang kata Rasulullah Ini adalah perkara yang Azim Perkara yang Hadis yang kedua Dari sahabat Tolha bin Ubaidillah Radulahu anhu Sahabat yang Salah satu sahabat Yang dijamin Masuk surga Al-asyarah Al-asyarah Nabil Janah Sepuluh sahabat Yang dijamin Masuk surga Salah satu sahabat Yang Rasulullah Pernah mengatakan Kalau kalian Ingin melihat Seorang syahid Seorang syuhada Yang masih berjalan Di atas muka bumi Lihatlah Tolha Salah satu sahabat Yang pernah Membentangi Rasulullah Di perang Uhud Sampai Luka-lukanya Luar biasa Banyak Dan salah satu Jaringan terpotong Tolha bin Ubaidillah Menceritakan Suatu hari Ada dua orang Laki-laki Dari kabilah Bali Bali Ini Bali Di sana Bukan Bali Di kita Di Indonesia Dua orang Dari kabilah Bali Ini datang Kepada Rasulullah S.A.W. bersamaan Dan Dua-duanya Masuk Islam Kemudian Jadi Salah satu Di antara Keduanya itu Sangat bersemangat Untuk berjihad Kemudian Kedua-duanya Berangkat berjihad Berangkat berperang Dan Yang satu ini Syahid Yang memang Semangat untuk Berangkat berjihad Itu Mati syahid Kemudian Yang satunya lagi Juga Wafat Tapi setahun Kemudian Jadi yang satu ini Dua-duanya Masuk Islamnya Bareng Yang satu Sangat bersemangat Untuk berangkat berjihad Kemudian Berangkat berjihad Dan mati syahid Yang satunya Masih diberikan umur Satu tahun kemudian Baru kemudian Wafat Kemudian Talha bin Ubaidillah Menceritakan Kemudian Suatu hari Aku bermimpi Mimpinya Talha bin Ubaidillah Adalah Belik diperlihatkan Salalah berada Di depan Pintu surga Kemudian Kemudian Ada yang keluar Dari Pintu surga itu Yang dipersilahkan Masuk surga duluan Justru yang Meninggalnya belakangan Yang bukan meninggal Bukan wafat Dalam keadaan syahid Di medan jihad Kemudian Setelah itu Baru yang kedua tadi Yang Wafatnya dalam keadaan syahid Kemudian Malaikat ini Yang keluar dari Pintu surga ini Mengatakan Tuhan Habibu Badillah Ada pun Engkau Kembalilah Karena ini Belum waktunya Buat engkau Kemudian Talha bin Ubaidillah Cerita kepada Para sahabat Raja Raja Kemudian Mereka semuanya Herat Loh kok bisa Yang sangat Bersemangat Untuk berjihad Dan mati syahid Kenapa Masuk surganya Belakangan Kok kenapa Yang mati Yang wafatnya Belakangan Kok malah Masuk surga duluan Kemudian Para sahabat ini Talha bin Ubaidillah Para sahabat Mengadu Atau menyampaikan Kepada Rasulullah Dan belum Menjelaskan Kenapa Kenapa kalian Herat Kemudian Mereka mengatakan Kepada Rasulullah Fakal Ya Rasulullah Ya Rasulullah Hada Kana Asyadda 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 Wa dakhal Hadha Al-akhiru Al-jannata Wa dakhal Hadha Al-akhiru Al-jannata Qablah Rasulullah Yang Sifulan Ini Sangat Bersemangat Untuk berjihad Dia mati syahid Kenapa Dia Justru Yang satunya Yang masuk Surga duluan Kemudian Rasulullah Mengatakan Yang Fulan Itu Yang meninggal Belakangan Dia masih Punya Kesempatan Hidup Selama Satu Tahun Kata Rasulullah 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 Melanjutkan Rasulullah Mengatakan Fulan Itu Yang meninggal Belakangan Yang Masih Berikan Usia Satu Tahun Itu Dia Menjumpai Ramadan Dia Juga Mengerjakan Sholat Dengan Sekian Banyak Sujud Sujud Kemudian Rasulullah Rasulullah Melanjutkan Belum Mengatakan Jarak Derajat Level Surga Antara Keduanya Yang duluan Masuk Surga Dengan Yang kedua Itu Jauhnya Sejauh Langit Dan Bumi Karena Yang Kedua Tadi Diberikan Kesempatan Bertemu Dengan Ramadan Kemudian Berkesempatan Mengerjakan Sholat Dengan Sekian Banyak Sujud Sujud Dan Itu Dijerima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bapak dan Ku yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Yang Tahun Ini Diberikan Kesempatan Oleh Allah Untuk Kembali Bertemu Dengan Ramadan Mudah-mudahan Allah Berikan Taufik Kepada Kita Untuk Memanfaatkannya Sebaik-baiknya Dan Allah Berikan Kepada Kita Surga Dengan Derajat Yang Tinggi Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamuala Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh